Hai ya kali ini saya akan mengupdate ya Rp9 saya ke versi terbaru lagi ya adalah selamat datang di Celaga Sementra guys ya saya buka dulu HP saya bisa coba fokusnya dulu agak susah jadi ini saya ngerekamnya di 60fps ya oke Rp10 saya ngerekamnya jadi saya akan coba buat download ya update-nya tapi sebelum itu saya akan ganti jaringannya ke 4G lebih 4G terlebih dahulu dia lebih cepat untuk pengungguannya bahwa di sini adalah pembaruan dari Redmi 9A ya jadi saya bahas tentang Redmi Note 10 sekarang saya bahas tentang Redmi Note Redmi Note Redmi 9A nah oke saya ganti ke 4G dulu bentar ini Redmi 9A ada sih habis itu bentarkah ini Redmi 9A ya guys ya ini saya ngerekam jam 12 ini ini Rp9 jadi awalnya tuh versinya ada di 12.0.8 nih kemudian muncul update ke 12.0.9 saya kira saya kira ini update-an ke 12.5 gitu ya saya udah senang banget tuh wah wah Redmi 9A kayaknya bahan dapat di 12.5 nih hari ini lihat-lihat pas udah muncul pebaruannya ternyata 12.0.9 eh padahal 12.0.8 juga wah udah lumayan tinggi tuh kalau Redmi Note 10 aja 12.0.4 tiba-tiba loncat ke 12.5 nah ini kok 12.8 malam malam masih di 12.9 gitu jadi nggak jauh update-nya nggak terlalu loncat ya kalau kalau Redmi Note 10 kan loncat ya langsung ke 12.5 dari 12.0.4 nah ini saya coba buat update unduhannya saya coba install ya guys jadi ini adalah Redmi 9A nah saya kurang berani jadi ini versi Indonesia ya guys ini rumenya ini versi Indonesia sana karena untuk Redmi yang Mediatek untuk flashingnya itu dia nggak pakai Mi Flash Tool ya guys jadi dia pakai SP Flash Tool agak beda nih jadi dia kayak HP-HP Mediatek yang lain jadi dia pakai SP Flash Tool buat flashing room jadi seperti itu dan misalnya kalian mau ngoprek HP ini juga agak sulit guys jadi prosesornya ini adalah Helio J25 yang pakai nah ini saya sambil download ini ya sambil jelaskan jadi HP-HP ini pakai prosesor Mediatek Helio J25 yang yang ternyata saya cek di grup-grup teknisi 9A yang memang cuman sekitar seribu ya sasabernya di telegram itu apa ya saya cek itu kalau misalnya kita mau pasang TWRP itu kita harus juga Flash PB Meta guys dan saya lihat juga Flash PB Matanya apa bakal agak ribet ini saya bilang gitu kan ini masalahnya ada partisi PB Meta guys jadi kan sebelumnya ada juga partisi PB Meta ya di HP saya yaitu Redmi Note 8 saya pernah sekali kena Destroy pada waktu itu pas awal-awal ngoprek tuh saya pakai Redmi Note 8 pas awal-awal ngoprek saya pakai Redmi Note 8 HP saya tiba-tiba kena Destroy jadi awalnya kenapa saya kena Destroy awalnya itu saya coba buat apa ya install costume room ya saya wipe dulu untuk vendor dan segala macam data ya size term gitu ya guys ya setelah saya wipe saya ngikutin cara di cara saya biasa ngoprek di Redmi 5 ya saya langsung setelah saya wipe semuanya itu saya langsung reboot justru ke recovery lagi saya nggak tahu kalau ternyata ada partisi PB Meta yang kalau misalnya di wipe itu kita reboot itu bootingnya bakal agak bootingnya bakal rusak ya jadi nggak bakal masuk ke recovery ataupun size term nah ya itu saya bingung kan ya kok size term nggak bakal bisa masuk juga kan size termnya kosong juga jadi pada saat saya pencet power gitu kan itu bakal muncul ke Redmi sekitar nggak sampai satu detik gitu ya tiba-tiba langsung masuk ada tulisan system has been destroyed nah itu akan terjadi pada saat kalian kesalahan mengoprek di Redmi 9A juga padahal beda ya Redmi Note 8 itu pakai Snapdragon sedangkan ini pakai MediaTek kenapa ini juga ada partisi eh VB Meta juga saya nggak paham jadi untuk Redmi Note 10 itu nggak ada partisi PB Meta guys saya udah beberapa kali ngoprek bahkan saya udah beberapa kali reboot ke recovery tanpa setelah wipe system dan segala macam tapi nggak pernah masuk ke system has been destroyed dan juga untuk Redmi Note 10 itu partisinya beda guys jadi ini jalan nggak nih oh cepat kali guys sudah selesai sudah mulai ulang jadi untuk Redmi Note 10 itu partisinya aja cuma ada boot doang guys jadi digabung jadi untuk Android 11 itu dia pakai partisi dynamic apa sih dynamic eh bukan dynamic partition dynamic preta ya lupa sih nama-nama partisi nya apa jadi jadi seharusnya partisi PB Meta itu nggak mungkin ada gitu kan tapi yang susahnya untuk Redmi Note 10 ini sumurnya masih sedikit ya tapi untung aja tapi untuk aja eh kostum karena nya udah ada jadi ya lebih enak lah sekarang ya kita mau ngedit-ngedit beberapa pengaturan warna di layar juga oke ya kita ini Redmi 9A nya udah unduh nih disuruh mulai mulai ulang Hai Hai apakah anda siap saya coba buat mulai ulang ya guys ya itu sudah selesai cepat ya pakai 4g deh nah kita mulai ulang aduh guys agak-agak gugup nih guys masalahnya ini mediatek ya aduh kok bisa gagal update itu bisa aja terjadi sebenarnya saya coba memulai ulang dulu nah ini mulai 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 ulang guys enggak ganggu ya setapa meja ya Hai punya update ya itu nggak bakal kenapa-kenapa kalau kita nggak macem-macem ya bisa seperti itu ya dia manggap update udah diri aja kayak gini kan jadi cara update Redmi 9 ini ya kayak begini kayak resmi 9 itu ya saya jeda aja ya ini kayaknya kita bahala rumah yang lama oke sini saya udah update untuk eh Redmi 9nya tadi udah selesai update Hai ini saya menggunakan gelapnya ini Ais nengkali aktif saya coba buat matikan dulu ya guys muda gelapnya Hai mt jadi kontrol centernya masih kayak gini ya masih tulisan pusat kontrolnya bukan kayak redmi ini not 10 ya tuh kosa centernya masih belum transparan dan tulisannya masih tetap pusat kontrol bukan tanggalnya bukan tanggal kayak gini nih jam-jam 26 Kamis ini kalau dirimu sepuluh kan di sini tulisannya tanggal berapa misalnya gitu ini malah pusat kontrol baru nggak transparan lagi ini misalnya di WP port ini sama buah-bun guys nggak tahu nih perubahannya apa di sini guys coba ya kalau misalnya kita kita coba sedikit berbanyain coba lihat tinggal setelan tentang ponsel dulu lah anu fokusnya susah kali nih guys jadi saya rekamnya di 60fps untuk fokusnya enggak tahu kenapa enggak sulit nah ini kenceng sudah Miwa 12.09 guys untuk Redmi 9A nya untuk versi Miwa 12.5 ya nggak tahu kalau nih kapan update nih Redmi 9A HP paling murahnya Redmi ya untuk saat ini sebenarnya masih ada sih tapi itu keluaran lama ya Redmi Go kok ah ya itu nggak sampai sejujurnya itu mah 800 atau berapa nih tuh ya tuh internal sakit penuh guys ya jadi untuk Redmi 9A ini kalau misalnya internalnya penuh itu berat banget guys sumpah nggak tahu kenapa ngomong lag jeninya jadi untuk transisinya jadi kayak patah-patah gitu jadi apa yang berubah ya kayak baik-baiknya kita matikan kunci layar ya set kita hidupkan pas unlocknya nggak berfungsi ini saya hidupkan laptop deh gimana tadi animasinya wow kayaknya animasinya agak smooth nih guys menurut saya ya jadi animasinya sama kayak di Redmi 9 dan nah ini aplikasinya cuma sedikit ya guys ya saya udah install aplikasi-aplikasi juga udah cuma dikit tapi nggak tahu kenapa internal internal saya penuh terus di Redmi 9A ini aja dipusing saya makanya saya mau berniat buat ini sama nih kayak Redmi 9A animasi setelah buka kuncinya saya sebenarnya punya buat beli kartu memori tiga memori ya buat ini kan biasanya saya pakai buat ngerekam Redmi Note 10 saya guys kalau misalnya lagi review room atau review apa gitu ya nih ini saya pakai ini sekarang yang saya pakai ini Redmi 10 yang buat ngerekam ini Hai apa yang berubah guys nggak saya nggak tahu guys untuk sejauh ini saya nggak tahu ya yang berubah HP ya guys ya hai 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 nanti kalau ada perubahan nanti saya saya buat videonya nggak ada ya ya udah lah gitu aja deh Oke mungkin sekian dulu untuk video kali ini guys jangan lupa terserah dan komen dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Oke nih mudah-mudahan cepet dapat ya untuk meo-12 kelimanya di Redmi 9A kok saya mau versi rom global juga males sih guys saya nggak mau ini MediaTek guys ribet 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 tidak beda kayak Redmi Note 10 ya yang muslim terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton